Intro Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi masih dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan membahas melanjutkan mengenai materi animalia. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa Kakak selalu ingatkan untuk yang belum subscribe. Yuk di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya juga supaya kalian bisa update video-video terbarunya. Like video-videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Karena belajar bisa dari mana aja. Oke adik-adik, kita lanjutkan materi yang sempat tertunda ya. Karena satu dan lain hal. Nah kali ini kita akan melanjutkan. Kalau di 4 video sebelumnya kita sudah bahas Nah kali ini kita akan membahas mengenai kordata ya. Jadi kordata itu ciri-cirinya adalah ya. Ciri utamanya adalah dia punya notokord. Atau nama lainnya adalah korda dorsalis. Apa itu korda dorsalis? Kord itu berarti sumbu ya. Dari kata kord, kord itu sumbu. Dia menyokong tubuh si kordata ini. Dia memanjang di sepanjang tubuh bagian dorsal. Nah dorsal itu berarti bagian punggung ya. Dan membentuk sumbu simetri tubuhnya. Makanya simetrinya semua bilateral. Kemudian dia punya tabung korda. Tabung korda saraf. Ini gambarnya yang ini. Tabung korda saraf ini terletak di bagian dorsalnya si notokord ya. Kemudian ciri lainnya juga dia punya rongga tubuh atau punya selop yang tumbuh dengan baik ya. Jadi rongganya sudah rongga sejati. Punya sistem organ yang kompleks. Dan bentuk tubuhnya semua simetri bilateral. Nah kemudian kita ke pembagian ya. Kalau dulu di buku-buku biologi itu ada hemikordata. Jadi hemikordata itu bagian dari kordata. Tapi sekarang hemikordata tidak lagi masuk ke dalam kordata. Karena ternyata hemikordata tidak memiliki ciri-ciri yang tadi kita bahas ya. Ciri umumnya itu tidak ada. Ternyata si hemikordata ini memiliki stomocord. Stomocord itu adalah rangka yang lebih primitif dibandingkan dengan otokord. Selain itu secara filogenetik. Ternyata secara molekular, secara genomnya, kemudian biologi evolusinya. Ternyata hemikordata lebih dekat dengan echinodermata dibandingkan dengan kordata. Sehingga saat ini kordata itu anggotanya hanya cepalocordata, urokordata, dan vertebrata. Nah tiga itu yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita bahas langsung cepalocordata atau biasa disebut lancelet. Cepalocordata ini hidupnya di laut, tubuhnya transparan seperti pisau bedah atau pisau lancet. Karena itu disebut lancelet ya. Nah kayak gini nih, pisau bedah ya. Mirip-mirip dengan pisau bedah ya. Jadi dia tubuhnya, biasanya dia hidup dengan mengubur sebagian tubuhnya. Bagian ekornya dikubur. Yang ada di permukaan pasir hanya pentakal yang di kepala untuk menangkap makanan ya. Contohnya adalah amfioxus dan branchiostoma. Nah itu cepalocordata. Sekarang kita ke urokordata atau biasa disebut tunicata. Sama ya, hidupnya di laut. Sama seperti cepalocordata tadi ya, hidupnya di laut. Nah dia mengalami metamorfosis nih kalau urokordata. Dan sangat radikal perbedaan antara larva dan dewasanya. Nah urokordata dimasukkan ke dalam kordata karena fase larvanya ya. Sedangkan ketika dewasa dia sesil. Sesil itu berarti dia menetap seperti polip gitu ya. Tunicata hidup dengan menyaring organisme kecil lewat faringnya yang berukuran besar yang disebut stigmata ya. Contohnya di demnum. Ini gambarnya. Ini adalah yang dewasa ya. Nah ketika dewasa dia sesil. Menetap seperti polipnya si porifera atau cinidaria ya. Nah sementara ketika fase larva dia memiliki notokord. Sehingga ketika fase larva dimasukkan ke dalam kelompok kordata. Ya hanya fase larva-nya saja. Fase dewasanya tidak. Itu tadi urokordata ya. Lalu kita sekarang ke yang ketiga ini yang paling banyak sekali anggotanya yaitu vertebrata. Ya kalau vertebrata ini ciri khasnya dia punya tulang tengkorak atau kranium. Tulang kranium ini adalah tulang yang melindungi otak. Dan ukuran otak vertebrata ini relatif besar dibandingkan dengan kelompok lain. Notokordnya kemudian berkembang menjadi tulang penyokong tubuh yang biasa kita sebut kolumna vertebralis. Bagian-bagian tubuh vertebrata sudah lengkap ya. Terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Hampir seluruh organ tubuhnya sudah berkembang dengan baik. Memiliki sistem peredaran darah tertutup. Artinya darah mengalir di dalam pembuluh. Kemudian sistem pencernaannya juga lengkap. Endokrinnya menghasilkan hormon. Terdiri dari 5 kelas yaitu Pisces, Amphibie, Reptil, Aves, dan Mamalia. Kalau kakak, kakak singkat jadi param. Jadi urutannya betul ya. Kita bahas mulai dari kelas yang pertama ya yaitu Pisces. Pisces ini adalah hewan yang hidup di air. Bernafas dengan insang ya karena hidupnya di air. Lalu dia poikuloterm karena tidak punya hipotalamus. Ini sudah kita bahas di video part 1 ya. Kalian bisa ulang lagi. Kemudian alat geraknya adalah sirip ya. Karena dia berenang, dia pakai sirip. Jantungnya terdiri dari 2 ruang. Peredaran darah tunggal, perterisasi eksternal. Nah itu kalian lihat di video part 1 ya. Lalu dia juga punya gurat sisi atau linea lateralis. Yang berfungsi sebagai organ keseimbangan saat berenang ya. Bagian tubuhnya terbagi menjadi kepala, badan, dan ekor ya. Caput, trungkus, dan kauda. Nah itu tadi ciri umum mengenai Pisces. Selengkapnya ciri umum Pisces itu kalian bisa lihat lagi di video part 1 ya. Nah kali ini kita akan bahas dulu klasifikasi Pisces yang terbagi menjadi 3. Yaitu agnata, kondripties, dan osteipies. Yang pertama dulu agnata. Agnata itu dari kata A itu tidak ya. Gnata itu berarti rahang. Jadi agnata ini adalah ikan yang tidak punya tulang rahang. Dia nggak punya rahang, tapi dia mulutnya berbentuk lingkaran dan ada giginya banyak gitu. Jadi seperti berparut. Lidah dan giginya tersusun atas zat tanduk. Tidak punya sisik. Bentuk tubuhnya silindris memanjang jadi seperti belut ya. Makanya disebut belut laut ya. Belut laut atau ikan lamprey ya. Nah ini gambar tuh ya. Jadi mulutnya seperti berparut gitu ya giginya banyak. Oke sekarang yang kedua adalah kondripties. Kondripties itu berasal dari kata kondros yang artinya tulang rawan. Isties itu ikan. Jadi ini ikannya tersusun atas tulang-tulang rawan ya. Tubuhnya dia punya sisik. Kalau tadi agnata nggak punya sisik. Kalau ini dia punya sisik. Sisiknya namanya adalah sisik plakoid. Ya plakoid kasar yang tersusun atas dentin. Yang tumbuh dari lapisan mesoderem. Kemudian dilapisi juga dengan email yang tumbuh dari lapisan ektoderem. Ya dia punya dua pasang sirip dan sirip ekor untuk bergerak. Mulutnya ada di bagian bawah atau bagian ventral dengan lidah dan juga rahang. Contohnya adalah ikan hiu, ikan pari ya. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga ini osteichties. Asal katanya adalah osten yang artinya tulang sejati dan ichties ikan. Jadi dia tersusun atas tulang sejati ya. Osteichties ini banyak sekali contohnya. Dia ada yang hidup di air laut, air tawa, rawa-rawa. Ukuran tubuhnya juga sangat bervariasi dari yang kecil sampai yang besar. Sisiknya mengandung kalsium fosfat yang keras. Ada tipe sikloid atau tipe stenoid. Tapi ada juga ikan-ikan yang tidak bersisik ya. Nah ini kalau sikloid itu dia bulat ya. Kemudian kalau stenoid itu dia yang agak setengah lingkaran gitu bentuknya. Insangnya ditutupi dengan operkulum. Operkulum itu tutup insang ya. Tutup insangnya keras. Makanya disebut tulang sejati ya. Karena nah ini dia. Kalau kalian lihat ikan, nah ini dia yang namanya operkulum. Penutup insang. Insang ada di balik operkulum. Osteichties memiliki alat indera berupa mata, telinga, dan indera penciuman. Yaitu sakus olfakturius. Lalu ada gurat sisi ya. Untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan arus air. Umumnya bersifat ovipar. Kemudian contohnya itu ada banyak sekali sekitar 300 ribu spesies ya. Seperti ini kira-kira ya secara umum bentuknya si Osteichties. Nah, apa saja sih peranan pises dalam kehidupan manusia? Tentu saja lebih banyak peran positifnya ya. Walaupun ada juga peran negatifnya. Kalau yang positifnya bisa buat makanan, bisa buat tas dompet ya kulitnya. Lalu kemudian bisa jadi hiasan. Memberantas jentik nyamuk. Tulangnya bisa jadi lem. Sisa-sisanya bisa untuk campuran makanan ternak. Tetapi ada pula ikan tertentu yang ganas dan membahayakan manusia. Oke, itu tadi pises. Sekarang kita lanjut ke amphibia. Yang kedua amphibia. Kelas vertebrata yang kedua amphibia berasal dari kata amphi yang artinya dua bios hidup. Jadi, dia bisa hidup di dua alam. Biasanya kebanyakan amphibia bergerak ke air untuk melakukan reproduksi. Hanya beberapa jenis amphibia yang bisa bereproduksi di darat. Jadi, kemudian dia kulitnya licin dan berlendir. Berdarah dingin atau poikiloterm karena tidak punya hipotalamus ya. Ini juga ada di video part 1 ya. Kulitnya licin dan berlendir karena banyak sekali kapiler. Kapilernya itu untuk mendifusi atau menyerap oksigen dari lingkungan ya. Lalu dia mengalami metamorfosi sempurna seperti gambar di samping ya. Telurnya nanti akan berkembang menjadi berudu. Lalu berudunya muncul kaki belakang, muncul kaki depan. Lalu jadi katak berekor, lama-lama ekornya hilang. Jadi, katak dewasa. Nah, itu metamorfosisnya sih katak atau kodok ya. Lalu saat masih larva, alat pernafasannya itu insang. Tapi kalau udah dewasa, dia bernafas pakai paru-paru dan kulit ya. Karena tadi kulitnya banyak kapiler. Dia berkaki empat atau biasa disebutnya terapoda. Di sela-sela jadi kakinya ada selaput renang. Karena dia juga berfungsi untuk berenang selain untuk melompat ya. Di jantungnya ada tiga ruang, yaitu dua serambi dan satu bilik. Reproduksinya secara ovipar dan fertilisasi eksternal. Kemudian dia terbagi klasifikasinya menjadi tiga ya. Ada ordo kaudata, apoda, dan anura. Kaudata itu dia hewan karnivora ya. Pemakan daging. Biasanya makanannya berupa inverter berata kecil ya. Seperti siput, cacing, keong. Contohnya adalah salamander. Nah kemudian yang kedua, apoda. A tidak, poda kaki. Jadi dia tidak punya kaki ya. Sebagian contohnya buta, individunya buta. Kemudian dia seperti kayak gini nih. Mirip dengan cacing. Tapi dia punya vertebrae. Contohnya adalah ectiopsis glutinosus. Lalu yang ketiga, anura. A tidak, ura itu ekor. Jadi dia tidak punya ekor. Badan belakangnya terspesialisasi untuk melompat. Habitatnya di dekat perairan tawar. Contohnya katak dan kodok. Peranan amphibia dalam kehidupan. Yang pertama tentu saja untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengatur populasi serangga. Dia makan serangga ya. Jadi menekan jumlah serangga. Kemudian dia juga menjadi makanan bagi hewan vertebrata lain. Kemudian bisa juga dikonsumsi oleh sebagian orang ya. Kemudian yang ketiga kita masuk ke kelas yang ketiganya itu reptilia. Reptilia itu berasal dari kata reptum. Reptum itu artinya melata ya. Jadi hewan-hewan yang masuk ke dalam kelas reptil ini biasanya bergerak melata. Karena tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Umumnya tetrapoda. Umumnya ya. Ada juga yang nggak punya kaki. Tapi umumnya punya 4 kaki ya. Kemudian jantungnya ada 4 ruangan. Ada 2 atrium dan 2 ventricle. Pada buaya sekat antara ventricle kanan dan kirinya ada lubang. Foramen panisei yang berfungsi menjaga tekanan jantung ketika menyelam di dalam air. Nah kita sekarang masuk ke klasifikasi ya. Ada beberapa ordo. Yang pertama ordo sekuamata. Ordo sekuamata ini tersusun atau terdiri dari 3 subordo. Yang pertama subordo lasertilia. Subordo lasertilia ini sisiknya tersusun dari kitin, punya cakar, dan pentadaktilus. Yaitu pada kaki belakang itu ada 5 jari. Penta ya ada 5 ya. Ada selaput renang ya. Kemudian dia punya kelopak mata dan lubang telinga. Punya lidah panjang untuk menangkap mangsa. Contohnya adalah bunglon dan cicak. Kemudian subordo yang berikutnya serpentes. Nah anggota-anggota serpentes ini tidak punya kaki ya. Tidak punya kelopak mata juga. Tapi kelopak matanya digantikan oleh suatu selaput transparan yang berfungsi untuk melindungi mata. Punya termosensor ya. Punya organ perasa juga. Dan organ Jacobson yaitu reseptor penciuman yang pekat terhadap rangsang kimia di rongga hidungnya. Nah itu semuanya dia manfaatkan untuk pertahanan serta untuk melumpuhkan mangsa. Menangkap mangsa ya. Contohnya adalah ular. Kemudian subordo yang berikutnya adalah subordo Amphysbaenia. Amphysbaenia ini tidak punya kaki tapi tampak seperti cacing karena warnanya yang agak merah muda dan sisiknya tersusun seperti cincin. Jadi seperti metamery. Padahal itu sebetulnya sisik ya. Sisik itu ciri dia sebagai reptil dan dia punya tengkorak yang merupakan ciri dia sebagai vertebrata. Contohnya adalah worm lizards. Lalu ordo yang kedua yaitu ordo crocodilia. Ini udah jelas anggotanya ya. Anggotanya buaya aligator dan lain-lain. Dia punya sisik tebal yang terbuat dari keratin diperkuat dengan lempeng tulang yang disebut skuta. Kepalanya berbentuk piramida keras, kuat, dan disertai gigi runcing untuk mencabik-cabik mangsanya. Lalu yang ketiga. Ordo ketiga Ordo Celunia. Dia punya cangkang. Bentuk tubuhnya pendek dan lebar. Dilindungi oleh karapaks dan plaston. Tidak punya gigi. Lidahnya tidak bisa menjulur. Contohnya kura-kura dan penyu. Lalu yang keempat. Ordo Rinkocephalia. Punya duri berderet di sepanjang tulang belakang. Itu ciri khasnya. Punya mata ketiga yang fungsinya mengenali perbedaan antara gelap dan terang. Ini katanya peninggalan masa purba. Contohnya tuatara atau iguana. Nama lainnya ya. Oke itu tadi ordo-ordonya. Sekarang kita lihat peranannya. Tentu saja sebagai predator alami ya. Menekan populasi tikus dan lain-lain. Sebagai bahan pangan ya. Contohnya daging ular itu sebagian ada yang makan ya. Bisa juga untuk obat-obatan. Tetapi ada pula beberapa contoh reptil yang bisa memangsa hewan ternak dan bisa membunuh manusia ya. Contohnya buaya, ular gitu. Oke sekarang kita masuk kelas yang keempat yaitu aves ya. Aves itu unggas burung ya. Dia punya bulu. Bulu-bulunya lebar, ringan, kuat, tersusun rapat-rapat. Bulu-bulu ini tersusun sedemikian rupa sehingga bisa menolak air. Memelihara tubuh burung tetap hangat di udara dingin. Tulang belulangnya juga ringan namun tetap kuat menopang tubuh. Tulang dadanya tumbuh membesar dan memipih disebut kristas terni ya. Nah, jadi semua ciri-ciri tersebut tadi mulai dari bulu dan bentuk tulangnya itu mendukung si aves ini untuk bisa terbang ya. Terus kemudian si aves tidak punya gigi. Giginya menghilang digantikan oleh paruh yang ringan tersusun atas zat tanduk. Biasanya bisa ditemukan di hutan tropis, rawa-rawa, pandang rumput, gua, perkotaan, di semua tempat, hampir semua tempat itu ada burungnya ya. Jadi di berbagai macam ekosistem dan iklim itu ada burungnya dengan ciri khas masing-masing sesuai dengan lingkungan dan ketersediaan makanan. Aves ini contohnya banyak sekali, ordo-nya juga ada banyak, nih ada klasifikasi aves. Kalian bisa pause video ini ya, kalian bisa catat satu per satu. Yang pertama, ordo-ratites, contohnya adalah burung unta, lalu ada ordo-galliformes, dia punya kaki untuk mengorek dan berlari, contohnya ayam. Ordo-nata-tores, ini dia punya kaki yang bisa untuk berenang ya, ada selaput renang di antara jari kakinya, contohnya adalah angsa. Lalu ada ordo-galliformes, ini adalah jenis burung yang punya paruh leher dan tungkai yang panjang, contohnya flamingo. Ada pula ordo-coriformes ya, ini adalah burung yang punya paruh dan bentuk kepala yang besar tetapi tungkainya pendek, contohnya burung rangkong. Ordo-columbiformes yang memakan biji-bijian dan punya tembolok besar, contohnya merpati. Apodi-formes, contohnya walet, kemudian ada osines, ordo-osines, itu punya suara bagus, contohnya burung kenari. Nah ini mohon maaf, penulisannya semuanya harusnya dicetak miring ya, penulisan spesiesnya. Lalu kita ke peranannya ya, peranannya tentu saja banyak sekali, dagingnya telurnya bisa dimakan sebagai sumber protein. Lalu kemudian bisa untuk bahan bikin kue, bahan industri, contohnya bulu-bulunya itu untuk bikin bantal ya, bisa diternak, bisa dilombain, dan lain-lain. Terakhir, kelas yang terakhir adalah kelas mamalia, ini kita ada di sini ya, kita ada di kelas mamalia. Tubuhnya mamalia ini terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Anggota gerak bagian depan dan belakang punya jari-jari dengan kuku atau cakar. Dan punya kelenjar susu, inilah ciri khasnya ya, punya glandula mamai atau kelenjar susu. Punya rambut, nah ini bedakan ya. Apa bedanya rambut dengan bulu? Kalau rambut itu cuma selai, kalau bulu seperti ini ya, kalau kalian lihat bulu burung kan, nah seperti ini gambarnya. Kalau rambut cuma selai, bedain ya. Jadi kalau bulu itu untuk aves, kalau mamalia berambut. Rambut pada mamalia tumbuh di dalam kantung yang mengandung kelenjar minyak. Lalu dia juga punya sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut, yaitu diafragma. Lalu kita ke klasifikasinya mamalia ya, ada banyak sekali juga. Yang pertama ada monotremata, ini adalah mamalia bertelur atau biasanya ovovivipar ya. Contohnya landak semut dan platipus. Lalu ada marsupialia, yaitu mamalia berkantung. Nah, monotremata dan marsupialia ini adalah contoh mamalia aplacentalia ya, tidak berplacenta. Selain itu, yang insektivora, rodentia, polidota, karnivora, sampai dengan primata itu adalah mamalia-mamalia yang memiliki placenta atau eutera. Karena banyak sekali contohnya, mamalia ini punya peranan yang sangat banyak ya. Ada yang menguntungkan, bisa buat bahan pakaian, bisa jadi bahan bakar, sumber bahan bakar ya. Bisa dijadikan hewan untuk berburu, mencari penjahat gitu ya, contohnya anjing pelacak. Kemudian bisa memberantas nyamuk, contohnya kelelawar. Bagian tubuh mamalia juga bisa digunakan untuk kerajinan tangan. Contohnya adalah tulangnya, tanduknya, kulitnya. Ya, pokoknya banyak sekali deh. Kemudian ada juga sih yang merugikan ya. Contoh peranan yang merugikan adalah anjing-anjing yang terkena virus rabies. Kemudian tikus rumah bisa jadi hama dan kera yang terkena virus Ebola. Jadi, kebanyakan peran merugikannya adalah sebagai perantara penyakit. Selesai! Oke adik-adik, akhirnya materi animalia sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami materinya. Jika videonya terlalu cepat, kalian bisa perlambat atau kalian bisa pause untuk dicatat materinya di buku catatan kalian ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tetap semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.